Pembersa jurubicara pasukan selatan dan sumber medis mengatakan sedikitnya 30 tentara tewas dan 60 terluka dalam serangan Houthi di pangkalan militer milik pasukan koalisi pimpinan Saudi di Yaman Barat Daya. Houthi telah melakukan beberapa serangan menggunakan drone bersenjata dan rudal balistik di pangkalan militer Al-Anad. Jurubicara pasukan selatan Yaman, Mohamed Al-Nakib mengatakan antara 30-40 tentara tewas dan sedikitnya 60 terluka. Ia menambahkan jumlah korban tewas mungkin masih meningkat karena penyelamat masih membersihkan tempat kejadian. Pasukan selatan adalah bagian dari koalisi yang dipimpin Saudi. Dua sumber medis mengatakan beberapa mayat telah tiba di rumah sakit utama Provinsi Laj bersama dengan 16 orang lainnya yang terluka. Tidak jelas apakah warga sipil termasuk di antara korban. Penduduk mengatakan bahwa beberapa ledakan keras terdengar di daerah Al-Anad yang terletak sekitar 70 km utara kota Pelabuhan Selatan Aden. Tidak jelas apakah pembicaraan damai antara koalisi pimpinan Saudi dan Houthi dan didukung oleh PBB dan Amerika Serikat. Terhenti setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan kompromi. Pembicaraan difokuskan pada langkah-langkah untuk mencabut blokade di pelabuhan yang dikuasai Houthi dan Bandara Sana'a sebagai imbalan atas janji dari kelompok yang berpihak pada Iran itu untuk pembicaraan gencatan senjata. Dari Lahat Siaman, kontributor Nusantara TV melaporkan.